Vaksin yang ada di Indonesia kan banyak ya dok ya, dan berbeda-beda jenisnya. Nah, itu apa sih dok masing-masing beda-beda dari vaksin itu? Oke, makasih Ibu Dewi pertanyaannya langsung aja nih dokter. Ya, jadi memang merek ya, kita bilang dulu merek vaksin COVID-19 tadi, Ibu Dewi, memang banyak sekali ya. Mengapa mereknya macam-macam? Ya, karena pertama produsennya pasti berbeda ya Mas Desana. Nah, yang paling penting yang kita ketahui bahwa karena situasi pandemi, ini para ilmuwan ini berusaha untuk kemudian menemukan vaksin sebanyak-banyaknya, Ibu Dewi. Sehingga mereka mencoba dengan segala cara untuk bisa segera mendapatkan vaksin COVID-19. Untuk itu, vaksin-vaksin tadi itu macam-macam dibuatnya ya. Nah, ini juga vaksin sama. Jadi, cara membuat vaksin untuk melawan virus COVID-19 itu yang berbeda-beda. Kalau Sinovac dan Sinovac itu dari virus-virusnya COVID-19 yang sudah dimatikan, kemudian dimasukkan menjadi vaksin. Kalau kita bicara mengenai AstraZeneca, itu adalah virus COVID-19 yang dititipkan pada virus lain. Yang virus lain itu sebenarnya virus yang normal ada di dalam tubuh kita. Jadi, dia dititipkan sifatnya. Nah, kalau kita bicara mengenai vaksin Pfizer, ataupun Moderna, itu adalah materi genetik dari virus COVID-19 yang diambil sedikit, kemudian dibuat menjadi vaksin. Nah, kemudian ada satu lagi nih, Sinovac, itu adalah bagian dari virus, namanya viral factor, itu yang kemudian dijadikan vaksin. Jadi, karena kita ini bukan hanya kita saja ya mengalami pandemi semua negara, maka semua ilmuwan berusaha mencari dengan berbagai cara. Terima kasih. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.